Hai pagi-pagi ini saya pingin masak biltong bukan masak sih ya apa sih nah ini saya masukin ke microwave satu menit tadi masih alot ya saya coba yang di menit kedua itu jadinya gosong yang kayak gini temen-temen jadi biltongnya itu kan stik sapi kayak gitu ya stik sapi Nah kita bisa memakan di-fry mungkin ya dipanasi tapi saya tadi pakai microwave jadinya kayak gini nih Nah terus dimakan sama nasi kayak gitu ya sama sayur sayurnya baru saya bikin nah ternyata seperti itu dipanasi satu menit masih alat ya saya panasih lagi malah timbul ini baunya malah gosong bau sekali ya terus saya nyalakan tuh apa fan dan lain-lain pintu dibuka dan semuanya jadinya ini apa namanya sayurnya ini sayurnya masak sayur ini salunya cuma sawi sama apa itu tahu hai 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 ini biltongnya jadi nggak enak dimakan ya temen-temen ya jadi gosong kayak gini padahal tadi sebelumnya setiap satu menit itu enak banget cuma alat ya susah untuk di susah untuk dimakan nah ini jadinya gosong kayak gini coba saya pilih yang enggak begitu gosong ya ini nah crunchy tapi terlalu kanji ya ya sudah akhirnya sama sayur aja nih kawan-kawan ini penampakan biltong yang dua menit tadi ya Asia semenitu enak banget ya cuma alat ya nah ini yang dua menit jadi penampakannya kayak gini ini sudah saya makan ya nah ini tinggal yang apa namanya gosong-gosongnya aja gitu teman-teman sekian dan eh tutorial makan biltong stick ya bye bye dadah Assalamualaikum kawan kita siang ini mau masak-masak bikin apa ini ya Pak Bambang ini mau bikin ini nih ini tadi kurma ya kurma telur terus dikasih tepung tepung apa ini tepung roti Oh kayak bikin muffin kayak gitu loh terus habis ini di diapain Pak diaduk terus digoreng coba nanti kita lihat ya temen-temen ya tapi jangan pengen merasakan rasanya ya hehehe Nanti saya kasih tahu cara tanuk rasanya oke nah sebelum di blender tadi tambah susu susu cair ini ya temen-temen ya yang tadi itu digoreng tuh itu masih loh tapi masih banyak tuh sayang eh itu tuh masih tuh masukin sini lah ini ya temen-temen nanti dilarang mencicipi hahaha ini untuk apa jadinya apa tuh kue apem ini temen-temen ternyata kata Pak Bambang nih kue apem ya jadi kue apem ala Sydney itu seperti ini ya oh ayo temen-temen ini nah Oh jadinya kayak kue itu lho terang bulan itu lho temen-temen ya nah ini ditutup lagi mantap nah ini Pak Bambang nih aneh-aneh ya teman-teman ya ini kangen Solo Jogja terus bikin apem sendiri ya Pak Bambang ya hehehe hehehe hmm wah baunya enak sekali teman-teman ini ini kan campuran antara apa tadi kurma tepung telur sama susu tuh tipis tapi enak Pak Bambang ini salah satu pegiatan makanan sehat jadi makanannya ya jangan ditanya temen-temen loh makanannya itu sehat-sehat semua ada buah itu pasti jus itu setiap hari nah tuh ditaruh sana tuh nah ini juga eh mantap ya saya lihat seneng lihat orang masak ya tapi untuk melakukannya sendiri nanti-nanti tuh udah ditambah ini lagi apa nah ini mau kali yang kedua ini ya kawan-kawannya soalnya masih ada ini ya nah ini saya juluki apem Sydney ini saya juluki apem Sydney ini beda ya oke teman-teman ya nanti nanti siap dinikmati nanti jam 20 ya sekarang baru jam 15 lebih ya teman-teman kita akan mencoba masakan apem Sydney nya Pak Bi atau Pak Bambang ya kenapa saya minta sedikit ya karena saya memang kurang suka roti ya saya itu biasanya makannya itu sebangsa ketila terus sebangsa apa itu kalau bahasa jawanya pohong nah ini sweet petato atau sweet kayak gitu makanan saya ya ini saya mau coba dulu ya coba kira-kira bagaimana rasanya manis enggak manis kayak yang buat apa enggak ya bismillahirrahmanirrahim manis teman-teman manis enak mantap ya nanti bisa dicoba ya sekian review apem Sydney saya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih